Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pukul 1.21 Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pukul 3.16 Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak jika tidak melalui aku. Yohanes 14 banding 6 Selamatan juga tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, karena di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sah para Rasul pukul 4.12 Sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu adalah apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci, 1 Korintus 15 banding 3 minus 4. Di dalam dia kita mempunyai penebusan oleh darahnya. Pengampunan dosa, sesuai dengan kekayaan kasih karunianya, Efesus 1 banding 7. Ada empat kebenaran yang harus kita pahami sepenuhnya. Satu, Tuhan sangat mencintaimu. Dia ingin Anda memiliki hidup kekal di surga bersama Dia. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pukul 3.16 Dia ingin Anda memiliki hidup yang berlimpah dan bermanfaat bersama Dia. Pencuri tidak datang, melainkan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, Aku datang agar mereka memperoleh kehidupan. Dan agar mereka memperolehnya dengan lebih berlimpah. Yohanes pukul 10.10 Meski begitu, banyak orang yang tidak merasakan kehidupan yang bermakna dan tidak yakin apakah mereka mempunyai kehidupan kekal karena. Dua, manusia berdosa secara natural. Karenanya dia terpisah dari Tuhan. Semua telah berdosa, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pukul 3.23 Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Satu Timotius pukul 6.10 Upah dosa adalah kematian, sebab upah dosa adalah maut. Roma pukul 6.23 Kitab menentukan dua jenis kematian, kematian fisik. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, Ibrani pukul 9.27. Kematian spiritual atau perpisahan kekal dari Tuhan di neraka. Wahyu 21.8 Wahyu 21.8 Wahyu 21.8 Kita sering berpikir solusinya adalah agama, perbuatan yang baik, dan ada karakter baik. Tapi hanya ada satu solusi dari Tuhan. Tiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Inilah pernyataan Tuhan. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, jika tidak melalui aku. Yohanes 14 banding 6 Ia membayar hukuman sepenuhnya atas dosa kita. Sebab Kristus juga sudah pernah menderita karena dosa-dosa, baik karena dosa-dosa yang tidak benar, agar ia dapat membawa kita kepada Allah. Dengan mati secara badani, tetapi dihidupkan oleh roh, 1 Petrus pukul 3.18 Di dalam dia kita mempunyai penebusan oleh darahnya, pengampunan dosa, sesuai dengan kekayaan kasih karunianya, Efesus 1 banding 7 Ia punya janji hidup kekal. Barang siapa percaya kepada anak, mempunyai hidup yang kekal, dan barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat kehidupan. Tetapi murka Allah tetap ada padanya. Yohanes pukul 3.36 Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Toma pukul 6.23 4. Kita perlu percaya kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan. Keselamatan kita adalah karena rahmat Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena-karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usahamu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 banding 8 minus 9 Sebab siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pukul 10.13 Toa pendosa, doakan ini dengan iman, Tuhan Yesus, terima kasih banyak telah mencintaiku. Aku mengakui bahwa aku pendosa dan aku meminta PENGAMPUNANMU. Terima kasih atas kematianmu di salib, penguburan, dan kebangkitan untuk membayar segala dosa saya. Aku percaya kamu sebagai Tuhan dan penyelamatku. Aku menerima hadiah kehidupan KEKALMU dan menyerahkan hidupku kepadamu. Bantu aku untuk mematuhi semua perintahmu dan menyenangkan dalam pandanganmu. Amin. Jika anda percaya pada Yesus Kristus, berikut terjadi pada anda, sekarang anda memiliki hidup kekal bersama Tuhan. Dan inilah kehendak dia yang mengutus aku, agar setiap orang yang melihat anak itu dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir. Pahanes pukul 6.40, semua dosa anda telah dibayar dan diampuni. Masa lalu, sekarang, masa depan. Tetapi orang ini, setelah ia mempersembahkan satu kurban penghapus dosa selamanya, duduk di sebelah kanan Allah, Ibrani pukul 10.12. Ia adalah ciptaan baru dalam pandangan Tuhan. Ini adalah awal hidup baru anda. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Lihatlah. Segala sesuatu menjadi baru. 2 Korintus pukul 5.17 Anda menjadi anak Allah, tetapi semua orang yang menerima dia, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, Yohannes pukul 1.12. Perbuatan baik bukanlah cara kita selamat, tapi bukti atau buah keselamatan kita. Sebab kita ini buatannya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, yang telah ditetapkan Allah sebelumnya, agar kita dapat hidup di dalamnya. Vesus pukul 2.10 Tuhan memberkati.